Saudara harta Joko Susilo tersangka kasus korupsi simulator SIM diperkirakan lebih dari 100 miliar rupiah. Jumlah kekayaan fantastis sang jenderal membuat KPK meneruskan penyidikan dengan dugaan pencucian uang. Banyak harta Joko menggunakan nama ketiga istrinya. Saudara inilah barometer pekan ini gelimbang harta sang jenderal. Terima kasih telah menonton! Esprit de Korps tampak dari korps kepolisian setelah Irjen Joko diperiksa di gedung KPK. Beberapa perwira polisi ingin menangkap novel Baswedan, penyidik KPK, namun dihalang-halangi oleh ratusan masa gerakan safe KPK. Pekan ini sang jenderal yang mengenakan baju tahanan KPK satu persatu dikuak harta kekayaannya. Seperti rumah mewah di kawasan elit Rapanca Raya yang sudah lama tidak dihuni pemiliknya. Begitu juga rumah di kawasan bisnis Jalan Cikajang ini. Milik sang jenderal tetapi ditinggal dalam kondisi tidak terawat. Belum lagi rumah mewah di kompleks perumahan elit Depok yang kemungkinan hanya dibeli saja oleh Irjen Joko tetapi belum sempat ditempatin. Rumah milik Joko juga bertebaran di luar Jakarta. Seperti dua rumah di Mandiun ini, rumah yang cukup luas, berasitektur Jawa tetapi dibiarkan kosong dan tidak terawat. Selain rumah-rumah mewah, KPK juga menyita tiga SPBU atau pom bensin di Jakarta, Ciawi, dan Kendal, Jawa Tengah. Sedikitnya ada 20 rumah dan properti lain di Jakarta, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Bali. Diperkirakan nilai harta Joko yang sudah disita sekitar 100 miliar rupiah. Bukan, tadi kan ada pertanyaan, kalau peliraan aset yang dipenuhi oleh Pak TS ini lebih dari 100 enggak? Ya, jawabannya kemungkinan lebih. Nah, yang disita aja 100 kok, gitu. Yang disita aja, kan ya, 100. Satusan miliar rupiah harta sang jenderal ini tentu saja sangat berbeda jauh dengan jumlah harta yang pernah dilaporkan Joko pada negara. Pada lembar harta kekayaan pejabat negara tahun 2010, Joko hanya melaporkan hartanya semilai 5,6 miliar rupiah saja. Maka sebagai seorang kakor lantas itu kami mendapatkan pendapat dia memiliki gaji sekitar 15-18 juta. Kalau kita bayangkan dengan jumlahnya tersebut, tentu saya memang tidak bisa dibandingkan dengan aset yang dimiliki diwajah ini. Gelimbang harta yang fantastis untuk seorang jenderal polisi menjadi dasar KPK untuk terus mengembangkan penyelidikan dugaan kasus korupsi Joko Sosilo, yang belakangan juga diketahui memiliki tiga istri. Ungkapan banyak istri, banyak korupsi mungkin bisa jadi menggambarkan keadaan sang jenderal saat ini. Jebatan terakhir Irjen Joko adalah Gubernur Akademi Kepolisian Akpol di Semarang. Istri pertama Joko, Suratmi adalah teman satu kampung Joko di Madiun. Sang jenderal ternyata sangat pandai menyimpan rahasia. Belakangan diketahui Joko memiliki dua istri lainnya. Mahdiana adalah salah satunya. Wanita ini dimikahi Joko di tahun 2001. Kurat nikah Joko dan Mahdiana diserbitkan KUA Pasar Minggu tanggal 27 Mei 2001. Saat itu, Joko mengaku sebagai Joko atau Bujangan. Mahdiana dibelikan rumah mewah benuan sajawa yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Para tetangga mengenal Mahdiana sebagai sosok yang suka membantu, tetapi tidak banyak yang tahu Mahdiana adalah salah satu istri Irjen Joko. Mahdiana juga dibuatkan usaha salon dan restoran di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Properti seluas hampir 900 meter persegi ini juga telah disita KPK, namun sudah sempat berpindah tangan. Nah yang saya bingung, kok ini bisa, tuh tanahnya luas sampai 900 meter kan. Itu kalau nilainya hampir ini aja, buminya aja hampir 5 M lebih kan. Hati Joko pun berpindah lagi mencari istri yang lain. Kali ini pemenang Putri Solo tahun 2008 di Persunting. Namanya Dipta Anendita. Kaki sang putri kini melangkah anggun ke gedung KPK, diperiksa dalam kasus yang membelit sang jendral, suaminya. Lima tahun lalu di kantor urusan agama Sukoharjo, Joko dan Dipta mengucapkan ikrar suci pernikahan. Selain berumah di Solo, Dipta juga diberikan beberapa rumah mewah di Yogyakarta, Semarang dan Jakarta, serta satu apartemen mewah di kawasan Setia Budi Kuningan, Jakarta. Harta fantastis sang jendral yang banyak diatasnamakan istri-istrinya, kini tengah dibidik KPK dengan pasal pencucian uang dengan mekanisme pembuktian terbalik. Langkah pembuktian terbalik yang tengah dijalankan KPK diharapkan bisa mengungkap dari mana saja Irjan Joko mendapatkan harta yang fantastis. Kekayaan Irjan Joko mengingatkan kita kembali pada kasus 17 rekening kendut jendral polisi yang telah ditemukan PPATK. Mudah-mudahan rekening kendut para jendral yang lain juga ikut diungkap tanpa ragu-ragu. Demikian saudara barometer pekan ini, sampai jumpa.